Apakah kalian tahu kalau ada kota yang menggantung di tebing? Kali ini kita akan membahas tentang Wang Xian, sebuah lembah yang terletak di Provinsi Jiangxi, Cina, dan terkenal dengan rumah-rumah masyarakatnya yang tergantung di tebing batu. Wang Xian adalah nama suatu lembah yang dijuluki sebagai Kota Ngarai. Lembah ini memiliki panjang sekitar 20 km dan lebar sekitar 1 km. Di dalam lembah ini terdapat sungai yang mengalir dan dikelilingi oleh tebing-tebing curam yang mencapai ketinggian 100 meter. Rumah-rumah gantung di Wang Xian adalah salah satu konikan dan daya tarik dari lembah ini. Rumah-rumah ini dibangun dengan cara menggali lubang-lubang di dinding tebing dan menempelkan kayu-kayu sebagai penyangga. Rumah-rumah ini dilengkapi dengan tangga kayu yang dibangun dengan sangat hati-hati mengikuti kontur tebing curam sehingga dapat memberikan akses yang aman. Rumah-rumah ini juga memiliki jendela-jendela yang menghadap ke arah lembah sehingga penghuni dapat menikmati pemandangan yang indah. Menurut sejarah, rumah-rumah gantung di Wang Xian sudah ada sejak zaman dinasti Ming 1368 sampai tahun 1644 dan dinasti Qing tahun 1644 sampai tahun 1911. Rumah-rumah ini dibangun oleh masyarakat setempat yang ingin melindungi diri dari serangan musuh dan binatang buas. Rumah-rumah ini juga menjadi tempat berlindung bagi para pejuang revolusi yang melawan penjajahan Jepang pada tahun 1930-an. Saat ini, rumah-rumah gantung di Wang Xian masih dihuni oleh sekitar 300 keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Wang Xian adalah salah satu destinasi wisata yang menarik bagi para pengunjung yang ingin melihat kehidupan masyarakat yang unik dan berbeda. Selain itu, Wang Xian juga menawarkan keindahan alam yang luar biasa seperti air terjun, hutan bambo, dan gua-gua. Wang Xian juga memiliki beberapa situs budaya dan sejarah seperti kuil-kuil, makam-makam, dan monumen-monumen. Wang Xian juga memiliki beberapa tradisi dan kebudayaan yang khas seperti utacara pernikahan, festival panen, dan seni pertunjukan. Salah satu tradisi yang menarik adalah upacara pernikahan yang disebut menyusuri tabing. Dalam upacara ini, pengantin pria harus menuruni tabing dengan menggunakan tali untuk menjemput pengantin wanita yang tinggal di rumah gantung. Upacara ini merupakan simbol keberanian dan cinta yang tulus. Wang Xian juga dikenal sebagai tempat kelahiran dari salah satu tokoh sestra terkenal di Cina, yaitu Lu Zun. Lu Zun adalah seorang penulis, kritikus, dan reformis yang dianggap sebagai bapak sastra modern Cina. Lu Zun lahir di Wang Xian pada tahun 1881 dan menghabiskan masa kecilnya di sana. Beberapa karya Lu Zun yang terinspirasi oleh Wang Xian adalah dairee ovomitmen, detrostoriofakti, dan ismol insiden. Terima kasih telah menonton!